Baik, ini kita akan sama-sama melihat evaluasi keseluruhan dari bedah kitab Mika. Bersyukur karena selama satu minggu kita bisa belajar kitab Mika dan mempelajari kitab Mika sangat baik jika kita membaca sekaligus tujuh pasal. Karena ketahuan nih kalau nggak membaca sekaligus tujuh pasal yang kita tahu tentang kitab Mika hanya satu. Tentang kelahiran Tuhan Yesus di kota yang kecil yaitu Bethlehem. Setelah kita baca, segaligus tujuh pasal baru kita tahu mengapa ada nubuatan di Mika 5 tersebut. Dan ini lebih daripada yang kita bayangkan dan kita pikirkan kasih ala yang luar biasa gitu ya. Dan mempelajari kitab Mika memang akan sangat efektif jika kita menggabungkan eksplorasi dari konteks sejarah mengapa terjadi ya dari pasal 1 sampai pasal 7 itu. Kita lihat ada tema-tema khusus di dalam setiap pasalnya dan kita juga melihat bukan hanya itu sudah terjadi pada masa lampau ya. Tetapi kita melihat juga pendekatan pada masa kini serta aplikasi praktisnya untuk kita bersiap untuk masa yang akan datang. Karena seperti yang sudah Proma sampaikan dalam pembukaan atau presentasi materi yang lalu, nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab Mika ini adalah nubuatan yang berlapis-lapis gitu ya. Ada yang sudah digenapi dan ada yang saat ini sedang kita nantikan penggenapannya. Nah dan ketika kita belajar tentang kitab Mika ini berarti kita juga harus belajar tentang sejarah. Ya kita harus melihat pengetahuan tentang kondisi sosial politik Israel dan Yehuda pada saat itu ya di kerajaan utara ya dan kerajaan Israel saat itu pecah. Dan kita bisa melihat itu semua ada akibatnya dan sangat menolong untuk kita bisa belajar lebih lanjut tentang kitab Mika ini. Kitab Mika ini sendiri sebenarnya berisi pemaparan kecerobahan umat Allah, penghukuman, keadilan, tetapi juga di situ ada keadilan dan kasih setia Tuhan dan pengharapan pemulihan di tengah-tengah semua kebebrokan dan pengkhianatan umatnya kepada dia, kepada Tuhan ya. Dan pesan Mika ini sendiri dapat menjadi panduan kita saat ini ya dan juga masa yang akan datang ketika menghadapi masalah-masalah yang ada seperti kemanusiaan, korupsi ya, tantangan integritas dalam pelayanan dan sebagainya. Jika dulu saja 700, eh lebih dari 2000 tahun yang lalu saja semua daftar kejahatan itu sudah ada di Alkitab gitu ya, sekarang perkembangannya sudah berkali-kali lipat kejahatan, bentuk kejahatannya dulu mungkin kelihatan ya, berhalanya kelihatan dalam bentuk patung, sekarang berhala nggak kelihatan dan itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita dalam menghadapi perjalanan atau penubuhan iman di tengah-tengah era saat ini dan masa yang akan datang. Dan nubuat Mika ya masih berlaku sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua kali dan ini berarti untuk kita saat ini dan masa depan. Nah bicara tentang Mika dan masa depan ya kita bisa melihat di dalam kitab Mika itu banyak sekali yang sudah dipaparkan oleh Nabi Mika sendiri ya tentang masa depan penghakiman Allah bagi umatnya, masa depan keadilan sosial, penyembahan yang benar, bagaimana kerinduan Tuhan, bagi penyembahan yang benar dan Tuhan juga menyatakan pada masa yang akan datang masih akan banyak lagi orang-orang yang menyembah tidak dalam kehendak Allah gitu ya. Ada tentang kepemimpinan, tentang bangsa ya, tentang Kristus, tentang Samesia, bagaimana pengampunan Allah pada masa depan ya, lalu masa depan kerajaan Allah yang menjawab manusia, lalu nubuat-nubuat yang sudah dilakukan Mika di dalam kitab Mika, itu juga kelihatan bagaimana itu terjadi saat itu, saat ini dan juga nanti masa yang akan datang. Kita juga bisa melihat karakter Allah dari dulu sekarang sampai nanti pada yang masa akan datang tidak akan pernah berubah, dia tetap Allah yang setia, teguh kepada janjinya, dia juga adalah Allah yang memurka, dia juga adalah Allah yang adil ya. Lalu kita bisa melihat tentang masa depan dari kaum sisa, kaum sisa saat itu ya, dari keturunan Yaakob dan saat ini yang kita katakan juga sebagai gereja, kita melihat masa depan hubungan antar negara dalam perkotaan, masa depan janjinya Allah dan pengharapan pada masa depan. Ya, pandangan tentang future di dalam kitab Mika memang mencakup banyak sekali hal dari aspek kehidupan kita ya, baik bangsa secara pribadi ya, terutama kita saat ini adalah gereja dan hal ini seharusnya memberikan wawasan ya, yang relevan bagi kita tentang karya dan rencana Allah dalam sejarah dan masa depan. Ini seharusnya memberikan peneguhan lagi kepada kita, bahwa ya, seperti yang firman Tuhan katakan ya, masa depan kita ada bersama dengan Tuhan dan apapun yang terjadi, seharusnya kita tetap teguh ya, di dalam pertolongan Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang masa depan lagi ya, ini tadi masa depan terkait dengan nubuatan Mika, ya masa depan pada saat ini sampai dengan yang akan datang, kita sekarang berada dalam era digital, kita berada dalam era AI ya, untuk generasi saat ini. Dan begitu banyak juga yang sangat-sangat relevant dari nubuatan atau dari kitab Mika ini, ketika kita bicara tentang keadilan sosial di dunia digital ya, bagaimana kita menggunakan teknologi atau AI untuk mendukung keadilan, melindungi orang-orang yang lemah, bukan justru merugikan mereka. Karena sekarang terjadi begitu banyak ya, penipuan yang merugikan orang-orang yang tidak, yang gampang ya, yang gampang untuk dibohongi, yang gampang untuk dimanipulasi begitu ya. Lalu ada keyakinan otentik dan ritual palsu. Mika ini sendiri menantang kita pada era digital ini memastikan, kita punya iman yang tulus nggak? Kita punya hidup yang beretika nggak ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan kita di dalam media sosial. Dalam media sosial mungkin kita memberikan tayangan-tayangan atau memberikan konten-konten rohani, itu hanya tampak di depannya. Tetapi bagaimana kita sendiri secara pribadi ketika itu tidak terlihat di media sosial? Apakah kita masih sama seperti apa yang kita tampilkan di media sosial kita? Kepemimpinan dan akuntabilitas atau integritas gitu. Kecaman Mika terhadap pemimpin korup itu juga relevan pada saat sekarang ya. Menuntut transparansi, menuntut integritas. Terutama pada era AI ini ya. Banyak sekali ya, banyak sekali juga yang dipertanyakan, banyak yang mempertanyakan tentang integritasnya ya. Apakah itu memang original dari saya? Bagaimana saya bisa mengakui dan bisa menerapkan etika ini dalam setiap kegiatan atau dalam setiap hal yang berhubungan dengan era teknologi saat ini atau dalam dunia digital? Ada keterkaitan global, visi Mika tentang bangsa-bangsa yang bersatu ya, sejalan dengan dunia digital. Kita sekarang semakin terhubung. Dan ini sebenarnya semakin mendorong penggunaan teknologi untuk memperkuat pemahaman kerjasama antar budaya, terutama kita sebagai orang percaya. Kita tidak bersatu, walaupun ini seperti kelas ini ya, seperti bedah Mika ini, walaupun dan kelas-kelas MNC yang lain, walaupun sama-sama kita tidak berada dalam satu wilayah, mungkin bahkan tidak dalam satu waktu yang sama, tetapi dengan adanya teknologi ya, kita bisa bersatu dan bersama-sama mengatakan dan memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Masih banyak lagi ya, Rulam Hansi Mika pada era digital tentang lingkungan, tentang informasi, tanggung jawab pribadi pada era teknologi, ada tentang komunitas ya, visi jangka panjang dunia bergerak cepat, itu semua kalau kita mau lihat di kitab Mika ada gitu ya, tentang keluarga pada era digital ini bagaimana, penggunaan data yang etis, empati digital, keadilan global di dunia digital, warisan digital, dan sebagainya. Dan ini semua menantang kita banget untuk menjadi umat Allah yang harusnya waspada di tengah-tengah perkembangan teknologi ini. Kejahatan dan kecerobahan umat Allah dalam Mika ya, itu lebih besar saat ini dan yang akan datang. Itu lebih bermutlifikasi, itu apa ya, cloning-cloning dosanya lebih besar, kejahatan-kejahatannya mungkin lebih nggak kelihatan, tetapi lebih bahaya gitu ya. Tetapi marilah kita mengikuti perkembangan teknologi ini ya, dalam kerangka etika yang kuat, dan kita tekankan keadilan dan kasih dengan visi, IT for God dan AI for God. Itu yang sangat kita penting, lihat ketika kita menjalani, nanti dari saat ini sampai masa depan, berdasarkan nubuatan yang ada di dalam kitab Mika. Dan bersyukur ya, ini semua juga bisa didapatkan oleh rekan-rekan semua dalam penggalian kitab Mika selama tujuh hari ya. Jadi setiap hari kita membaca, menggali satu pasal, lalu kita menuliskan dari hasil penggalian, dalam setiap satu pasal, kita belajar, kita mengambil bagaimana tentang the future ya, berdasarkan peristiwa saat itu yang terjadi, dalam setiap pasal, yang sedang dan akan terjadi saat ini, dan untuk masa depan, dan juga masing-masing, membagikan aplikasi praktisnya, untuk bisa melakukan firman Tuhan, seperti yang kita pelajari. Dan dari format penggalian yang tadi sudah disampaikan, hari pertama menjadi hari yang sangat berat, bagi para fasilitator, karena cukup memberikan waktu ekstra, memberi tahu langkah-langkah diskusi. Ada beberapa kali hasil penggalian, belum kelihatan untuk pesan di future-nya, masih mulik-mulik, hanya di kejadian atau konteks saat itu, ketika Mika memberikan nubuatnya. Dan untuk bagian aplikasi, juga masih banyak yang sama, mirip-mirip, dan kurang praktis gitu ya, misalnya saya akan bertobat, saya akan semakin yakin menerima Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, lalu saya akan semakin peka dengan roh kudus, atau menghargai firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya, komitmen kita secara praktis, itu yang harus kita bagikan, bukan hanya sekadar memberikan sesuatu yang abstrak gitu ya, jadi bagaimana akan bertobat, bagaimana akan menghargai firman Tuhan, bagaimana kita bisa semakin peka dengan roh kudus ya, nah itu yang harus kita beritahukan, atau kita komitmenkan setelah kita melakukan PA. Dan masih sangat disayangkan, karena walaupun sudah diulang-berulang kali, masih ada peserta yang menggunakan AI as is ya, format penggalian itu malah jadi prom, jadi format penggalian ditempel, di mana di AI, lalu keluar hasilnya, ya hasilnya itu yang langsung dibagikan di kelas gitu ya, nah ini sangat-sangat disayangkan, karena akhirnya kita tidak melakukan PA gitu ya, AI yang bikin PA-nya, dan kita jadi nggak dapat apa-apa, sangat-sangat disayangkan ya, seharusnya hasil-hasil yang kita dapat, baik dari AI maupun literatur yang kita baca, menjadi referensi, kalau menjadi referensi dan diolah, itu berarti bukan comot bagian-bagian tertentu, langsung ditempelin gitu ya, itu beneran kita olah ya, setelah kita melakukan PA, kita dapat informasi ya, dari macam-macam itu, lalu kita berdoa, kita lihat bagaimana itu menjadi satu kekayaan, dan satu berkat, dan kita tuliskan lagi, hasil atau berkat tersebut menjadi hasil penggalian kita, inilah yang akan membuat kita namanya mendalami Alkitab, ya, kalau cuma comot-comot aja, itu tidak akan membuat kita mendalami firman Tuhan, karena kita di sini harusnya menggali kitab, bukan hanya baca dan comot-comot referensi, jadi, memang perlu lebih banyak referensi, karena kita melihat masih lebih banyak yang menggunakan AI dan Alkitab, nah, ini kita masuk dalam evaluasi sih ya, hari satu, ya, yaitu pasal satu nanti sampai hari tujuh, pasal tujuh, banyak peserta yang membahas di Mika pasal satu, tentang dosa Israel Utara yang merajalela, dan Mika juga memperingatkan bahwa itu sudah, apa ya, sudah, apa, sudah sampai kepada puncaknya, dan itu mengundang hukuman Tuhan, dan keduanya, ya, baik kerajaan Israel Utara, maupun Yehuda itu tidak akan lepas dari murka Tuhan, nah, masalahnya, sebelum Mika ini pun, Yesaya sendiri sudah memberikan, apa, teguran ya, kepada orang-orang Israel saat itu, dan gak mempan ya, ini Yesaya dari kota besar, ya, lalu akhirnya Tuhan tetap ya, tidak menyerah kepada umatnya, ini salah satu karakter Tuhan yang luar biasa, dan dia menggunakan, Tuhan menggunakan seorang Nabi dari kota kecil, untuk menyatakan pesan yang luar biasa, ya, di pasal satu juga rekan-rekan, membahas tentang ketidakadilan sosial, penyembahan berhala, kehancuran tentang samarai Israel, dan masa depan yang akan dialami, oleh mereka, ketika tidak, apa, tidak bertobat gitu ya, tapi bersyukur Tuhan tetap membuka peluang, bagi pemulihan umatnya, ya bersyukur, karena dalam pasal satu ini, kita semua bisa belajar, Allah tidak berdiam diri, terhadap kecerobohan, kejahatan, kebebalan, dan pengkhianat umatnya, tetapi Allah memperingatkan umatnya, agar bertobat dengan sungguh-sungguh ya, memutus setiap hamba-hamba Tuhan, untuk bersuara dengan keras, karena apa, penghakiman Allah, itu adalah penghakiman adil, tapi dia juga kasih, dia punya-punya kasih yang luar biasa, dan memanggil kita kembali kepadanya, Allah adalah kasih, tetapi kita harus ingat, Allah kita yang adalah kasih itu, adalah juga Allah yang murka, Allah yang kudus, yang tidak akan membiarkan umatnya, apa, mengkhianati, dan umatnya mencemari kasihnya, ya, lalu kita masuk dalam pasal yang kedua, di sini peserta banyak membahas tentang perampasan hak, ini ya banyak banget, karena, karena, apa, bicara tentang bagaimana orang-orang yang lemah, itu diperlakukan oleh sesamanya, gitu ya, bahkan ada gambaran-gambaran yang sangat menyeramkan, di seorang juga umat Allah lebih suka mendengar, yang menyenangkan telinga, ada hukuman bagi orang yang berdosa, Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa umat, dan di sana dikatakan juga, tentang Tuhan adalah gembala, gitu ya, dan saat ini ditantang bagi kita ya, bagaimana kita sebagai orang percaya, tetap setia sebagai bagian dari kaum sisa, di tengah dunia yang semakin serakah, dan jauh dari Tuhan ini, itu, dunia yang semakin lebih parah sebenarnya, dibandingkan keadaan nikah saat itu, bagaimana kita tetap teguh dan setia, ya, kitab nikah ini setelah kita gali akan menolong kita, untuk terus berharap dan menantikan Tuhan, dalam pasal tiga, kita melihat ada ketidakadilan pemimpin, dan ada nabi-nabi palsu, di situ menjadi penyebab utama kehancuran bangsa, gitu ya, penghakiman atas pemimpin menunjukkan keadilan Tuhan, ada banyak sekali teguran atas para pemimpin, dan di situ dikatakan, pemimpin yang benar dan tak akan membawa kesejahteraan umatnya, ya, beberapa aplikasi juga masih terlalu umum, itu ya, seperti saya akan memimpin dengan benar, gitu ya, saya akan memimpin dengan bijaksana, tapi belum ada aplikasi yang spesifik ini, yang menjadi evaluasi, ya, murka Allah ada atas para pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya, dan ada atas para nabi palsu, kita jadi nabi palsu nggak nih, yang tidak menyampaikan kebenaran Allah, tetap menyampaikan apa yang menjadi kepentingan kita, ya, dengan alasan kita menggunakan Alkitab, apakah kita sebagai pemimpin, atau tubuh Kristus bisa tetap setia kepada kebenaran Allah, atau kita malah seringnya kompromi demi kepentingan diri sendiri, ini menjadi hal yang harusnya menohok kita ya, bagaimana kita bisa tetap setia kepada firman Tuhan, bukan hanya, atau bukan terseret untuk hanya mementingkan diri kita sendiri, pasal empat di sini mencakup lebih tentang, menggambarkan janji damai pada akhir zaman, ya, nebuatan tentang Yerusalem dipulihkan, akan ada harapan pemulihan, ya, diterjemahkan sebagai pengingat akan kedatangan Kristus yang kedua, semua bangsa akan datang menyembah Tuhan, bision, gitu ya, lalu Tuhan akan menjanjikan penghiburan, di tengah-tengah segala murkanya, yang akan dia turunkan ya, bagi, apakah, sebagai akibat dari kecerobohan, atau sebagai akibat dari dosa-dosa umatnya, gitu ya, tetapi disitu banyak sekali menggali, atau banyak sekali bicara tentang, bagaimana Tuhan harus ditempatkan di tempatnya yang benar, ditempatkan di atas segala-galanya, karena disitu bahkan di ayat 1 di pasal 4, sudah langsung dikatakan, tentang gunung Tuhan, ya, itu sebenarnya artinya adalah sebagai Tuhan, sebagai otori Allah, sebagai otoritas dari seluruh kehidupan umatnya, dia berada di tempat maha tinggi, dan seharusnya kita datang ke sana, sangat bertolak belakang ya, dengan orang-orang Israel saat itu, bahkan kita, menempatkan segala sesuatu di atas itu, bukan Tuhan, tetap berhala-berhala kehidupan kita, seharusnya Tuhan lah yang ditempatkan, di tempat yang paling tinggi, di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita, dengan begitu, kita bisa melihat, bagaimana Tuhan akan menuntut kehidupan kita, ya, Tuhan menjanjikan pemulihan dan namai sejahtera, di bawah pemerintahannya, dan di tengah-tengah tantangan kehidupan saat ini, di tengah-tengah sulitnya kehidupan saat ini, dan geraan begitu luar biasa terhadap iman kita, berani nggak kita berharap, dan hidup dengan visi, kekekalan dari Tuhan ini, berani Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin gentar ya, tetapi Tuhan sudah berjanji, Dia akan menolong kita, kita lihat di pasal yang kelima, banyak banget peserta yang sharing, dan memahami dengan baik, karena ini yang paling sering, tentang kedatangan Mesias dari Bethlehem, dengan pengakuan ini menunjuk, merujuk kepada Kristus, prinsik kerajaan sungsang sangat nyata, sangat jelas ya, yang menyatakan cara kerja Allah berlawanan dengan logika dunia, seorang raja yang harusnya lahir di kota besar, Yerusalem seharusnya gambaran kota besar saat itu, tetapi malah datang dari Bethlehem, yang kota besar malah akan diluncurkan, lahir dari satu tempat yang sederhana, tetapi inilah yang memberi pengharapan, bagi masa depan umat percaya gitu, Mesias akan memimpin umatnya dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan apa, bukan dengan kekuatan kuda, bukan dengan kekuatan senjata, seperti mungkin dibayangkan oleh manusia, tetapi dia akan datang dengan kasih ya, dengan kekuatan, dengan penuh kelembutan ya, dan menjadi gembala bagi umatnya, dan nubuatan ini memberikan jaminan, masa depan yang penuh bagi kita, bagi orang yang percaya gitu, dan banyak yang sudah sekaligus ya, berefleksi tentang Natal, dalam penggalian Mika Pasal 5 ini, ya kelahiran Mesias di Bethlehem itu, adalah bukti kasih Tuhan yang membawa damai, dan pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjadikannya sebagai pusat hidup kita, sudahkah kita hidup sesuai kehendaknya, sudahkah kita sambil menantikan kedatangan yang kedua kali, kita tetap setia dan terus ya, menyembah dia, ya mari kita terus ya, menjadikan pertanyaan ini sebagai dorongan, untuk kita tetap setia kepada Tuhan, ya kita masuk dalam Pasal 6, di sini Pasal 6 dibuka dengan dialog, seputar perkara antara Allah dengan umatnya, di tengah-tengah umat, murkanya Allah seakan-akan ya, berbicara kepada umatnya dengan nada yang penuh kasih, meskipun penuh dengan teguran gitu, ini sebenarnya Pasal yang sungguh menggetarkan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di apa kalau saya membaca, mungkin banyak juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang membaca ini ya, itu seperti membayangkan kita sebagai anak yang sangat nakal, tetapi orang tua kita terus, bahkan dia duduk di hadapan kita, dan menyatakan, apa sih yang sudah aku lakukan, apa sih sebenarnya yang, susah gak sih mengikuti gitu ya, aku yang aku ingin adalah keadilan, kasih setia, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, ini sudah cukup seperti itu, tetapi kenapa kamu tidak bisa melakukan seperti yang aku mau, ya, seakan-akan di tengah-tengah, kalau kita bicara tentang orang tua kita, di tengah-tengah keputus asaan, tetap mengharapkan, dia bisa kembali lagi, ini Allah yang luar biasa, Allah Raja kita, pencipta kita, berbicara kepada itu seperti umatnya, seharusnya ini menjadi sesuatu yang menggetarkan hati kita ya, dia juga memberikan hukuman dan teguran kepada kita, tetapi dia juga memberikan kesempatan kepada kita, untuk kembali dalam pelukan kasih setianya, dan ini juga menolong kita untuk melihat bagaimana, penyembahan kita kepada Tuhan tidak cukup hanya dengan rutinitas, supaya hadir hanya di gereja, hanya supaya kelihatan orang kita, orang Kristen kita ada di gereja gitu ya, Tuhan sangat menginginkan hati yang murni, hidup yang benar, seperti dalam firmannya ya, di Yohanes, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, yang meski ada penghukuman terkait dosa, Tuhan tetap memberikan jalan untuk pemulihan, tangan kasihnya tetap terbuka lebar bagi umatnya gitu, ya, alam pendugur umatnya yang melupakan kasih setianya, dan menginginkan hati yang taat, bukan ritual kosong, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi penyembahnya yang benar dan sejati, apakah setiap saat kita sudah menyembah dia, dalam roh dan kebenaran, dan di pasal tujuh, hari yang terakhir, peserta banyak menggali terkait dunia, yang dipenuhi dengan dosa pengkhianatan dan ketidakadilan, masih sama gitu ya, dan hal ini menggambarkan kegelapan moral, yang mempengaruhi semua, lapisan masyarakat, bahkan di dalam keluarga, masyarakat yang paling kecil gitu ya, wah gitu ya, pusat dari, lahirnya generasi masa depan gereja, lahirnya generasi masa depan bangsa, itu keluarga, dan itu juga menjadi rusak, karena dosa, ya, tapi, di dalam pasal tujuh diberikan panduan, iman kepada Tuhan adalah sumber kekuatan, umat Tuhan dipanggil, untuk bersabar, menantikan pembelaan dari Tuhan, dan dia berjanji ya, dia mungkin akan menghancurkan, tetapi dia yang akan membangun kembali umatnya, akan memulihkan semua keadilan, di bawah pemerintahannya yang kekal, ya, dan satu hal yang perlu kita pahami, dari pasal tujuh ini, karakter Allah tidak berubah, dia adalah Allah yang adil, dia adalah Allah yang penuh kasih, dia tetap setia memelihara umatnya, tidak menyimpan murka selama-lama, tetapi memberikan pengharapan, melalui janji pemulihan, dan Tuhan tidak pernah gagal, menepati janjinya kepada umat pilihannya, dan dia menunjukkan kasih setiaannya, adalah dasar dari pengharapan, masa depan yang kekal, mau seburuk apapun, seburam apapun, yang kita bayangkan, tentang masa depan saat ini, tetapi kita berjanji, ketika kita mau fokus, hidup taat di dalam firman Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, untuk tetap bisa setia kepada dia, dalam Mika 7 ya 7, ini yang menjadi pengharapan bagi kita ya, akan tetapi, aku menantikan Tuhan, aku berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku, bagaimana dengan Anda, bagaimana dengan saya sendiri, bagaimana kita menantikan Tuhan, dalam masa-masa, yang saat ini kita lihat, mungkin sangat, kecil sekali pengharapannya, tetapi ingat ya, bahwa Tuhan itu adalah setia dan adil, ya, selama 7 hari, dalam evaluasi atau proses administrasi, peserta awal ada 85 orang, ada 16 orang yang harus keluar gitu ya, sehingga di akhir, apa, pertandingan, hanya ada 69 peserta yang lulus, yang apa, bisa menyelesaikan, lulusnya nggak tahu ya, lulusnya nanti kita akan nilai dulu, hasil penggaliannya, tetapi ada 69 peserta yang tuntas, menyelesaikan sampai pasal yang ke-7, ya, lalu keaktifan peserta ini sayang, ya, rata-rata minimalis, tapi ada juga yang sangat aktif, tetapi banyak banget yang masih mepet juga, mengirimkan hasil penggaliannya, dan masih ada yang cuma mengirimkan hasil penggalian, setelah itu, pergi gitu ya, nggak, muncul lagi, sepanjang satu hari ya, tidak menanggapi peserta lainnya, dan kami mengamati ya, kami sangat mengamati, peserta yang masih kopas, atau 80 persen, itu hanya ambil dari AI, cenderung, ya, ini pengamatan kami, karena kan ini banyak peserta juga, sudah ikut berkali-kali ya, cenderung menurun, mengalami penurunan dalam dinamika diskusi, entah penurunan dia seakhirnya menjadi jarang berkomentar, gitu ya, padahal dia biasanya aktif, ya, atau sangat berkurang kualitas diskusinya, pertanyaan-pertanyaannya nggak lagi tajam, gitu ya, lalu, apa, tanggap, menjawab tanggapan dari teman-teman yang lain, juga tidak terlalu dalam, ya, karena memang tidak ada PA, ya, hanya memberikan pertanyaan ke AI, lalu hasil dari AI, itu dibagikan ke kelas, bagi kami ini sebuah kemunduran, ya, seharusnya ketika kita pka AI pun, seharusnya kita lakukan PA, ya, PA kita gunakan sebagai teman kita untuk, AI kita gunakan sebagai teman kita untuk melakukan PA, ya, jangan cuman kita lakukan sebagai mesin pencari, mencari jawaban, ya, sangat-sangat disayangkan, ya, sehingga hasil dari diskusi kita dengan AI, yang adalah teman kita, adalah asisten kita untuk PA, itulah yang bisa kita bagikan, dan kita doakan juga kepada Tuhan, begitu ya, Bapak-Ibu saudara sekalian, jadi, sangat-sangat kelihatan loh, Bapak-Ibu saudara sekalian, ya, kalau selama ini akhirnya kita hanya pakai AI, atau referensi, kopas dari referensi, tanpa kita lakukan PA, kelihatan sekali dari diskusi, atau dinamika diskusi di dalam kelas, dan juga dari hasil penggaliannya, ya, jadi semua alat belajar Alkitab adalah referensi, termasuk AI, yang terpenting, bagikanlah hasil pergumulan, dan komunikasi kita dengan firman Tuhan, inilah yang akan membawa transformasi, ini akan memuatkan iman kita dalam menantikan kedatangan Tuhan, kembali, ya, baik Bapak-Ibu saudara sekalian, terima kasih, dan jangan berhenti, untuk mempelajari kitab Mika ini, selamat perenungkan, lagi dan lagi dan lagi, dan terus perihara kasih kepada Tuhan, tetap setia dan berharap kepadanya, sampai akhirnya, saya akan bacakan menutup dari Mika 7, 18-19, siapakah Allah yang seperti engkau, yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik pusakanya, engkau tidak menahan murkanya untuk seterusnya, sebab engkau berkenan kepada kasih setia, dia akan kembali mengasihani kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke gedalaman laut, terima kasih Bapak-Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati,